Yang saya hormati para pembicara dalam acara talk series The Game Changer Entrepreneurship yang luar biasa ini Bapak Insinyur Haji R. Suriaman, MM Ketua Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Bekasi Bapak Dr. Haji Ahmad Mustain, SSTP MSI Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang Bapak Dr. Andes Anang Sukandar, CFA, Ketua Asosiasi Perancis Indonesia Bapak Insinyur Edi Satria MA, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia Serta moderator Bapak Joko Kurniawan dari DK Consulting Spesial Performance, Yasasi Evelyn Dan seluruh hadirin peserta talk series yang saya hormati Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Karena atas berkat rahmat dan kuasanya Kita semua dapat berkumpul dan hadir di sini Untuk mengikuti rangkaian kegiatan talk series yang menarik ini Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim asosiasi franchise dan neo-expon Selaku panitia yang sudah mengadakan acara web minar ini Terima kasih banyak Bapak Ibu telah melakukan hal yang sangat penting dan bersejarah Saya yakin nanti isi talk series ini sangat dibutuhkan oleh kita semua Jadi kepada siapa saja para peserta acara ini Jangan sia-siakan, simak dan catat baik-baik urayan dari para pembicara Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua untuk sekarang dan akan datang Bapak Ibu yang saya muliakan Pandemi COVID-19 telah berlangsung hampir 7 bulan Sejak bermunculnya pertama di Wuhan bulan Januari lalu Semuanya menyadarkan kita bahwa banyak hal yang tak bisa diatasi semuanya oleh manusia Dengan segala pencapaian peradabannya Bangunan dan tetanan dunia Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, bisnis, sosial politik, ilmu pengetahuan Dan bahkan nilai-nilai spiritual atau agama Semuanya dibuat seolah tak berdaya oleh jasad renik kecil yang tak kasat mata Yang kita kenal sebagai COVID-19 ini Praktis tak ada bangsa atau negara yang luput dari sapuan pandemi COVID-19 ini Termasuk Indonesia Dari hari ke hari sampai hari ini jumlah kasus terus bertambah Baik di tingkat nasional maupun regional Apa artinya? Artinya pandemi virus corona ini masih menjadi bagian dari kita dan belum selesai Masih banyak PR yang harus dikerjakan Untuk itu di sisi lain pandemi ini juga tak hanya berdampak pada wafatnya Saudara-saudara kita tapi juga menyerang dan memperlambat ronda perekonomian kita Banyak perusahaan yang tutup, gaji dikurangi, karyawan di PHK dan lain sebagainya Bapak Ibu yang saya hormati menyimak fakta ini lewat kesempatan yang berbahagia ini Kami menyuruhkan kepada para peserta talk series entrepreneurship ini Agar tetap disiplin menjalankan seruan protokol kesehatan yaitu 3M Ingat dan praktekkan Memakai master, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dalam air yang mengalir Imbauan ini kami sampaikan terus menerus tanpa bosan-bosannya Dalam berbagai kesempatan kepada seluruh warga Jakarta tak kecuali Virus corona ini tidak kenal jenis kelamin, agama, kelas sosial, dan tingkat pendidikan Ibarat berjalan di jalan raya, keselamatan kita tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan dan kehati-hatian Kita orang per orang, tapi juga seluruh pengguna jalan kecerobohan seseorang bisa mencelakakan orang lain Maskermu menyelampatkanku, maskerku menyelamatkanmu Para peserta talk series game changer yang saya banggakan Namun demikian tentu saja respon kita terhadap pandemi ini tidak cukup hanya pendekatan medis dan kesehatan saja Tapi juga harus komprehensif melibatkan pendekatan-pendekatan lain Mulai dari pendekatan finansial, ekonomi, sosial budaya, agama, dan lain-lain Intinya, untuk menghadapi pandemi ini, kita semua sebagai bangsa harus melakukan pendekatan pentahelik Di mana unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur akademisi, pengusaha, komunitas, dan media bersatu padu menghadapi pandemi COVID-19 ini Untuk itu, karena di sini pesertanya adalah para pengusaha dan atau calon pengusaha Saya ingin mengingatkan bahwa kita semua punya kewajiban besar Sebuah tugas moral untuk selalu berperan aktif, membantu, dan menyelesaikan persoalan yang terjadi karena dampak COVID-19 Mulailah dari hal-hal yang kecil saja di sekitar lingkungan dan tempat usaha kita Dan yang paling utama, kalau kita terpaksa, jangan mempihakkan orang, jangan mengurangi gaji mereka Ingat, di balik setiap karyawan bekerja bersama kita, ada 3-5 orang yang menitapkan masa depannya dalam kehidupannya masing-masing Menjadi pengusaha ala tugas yang mulia, kuatkan dirimu Nah, istilah yang tepat untuk menggambarkan peran kita ini memang benar-benar seperti talk series ini The Game Changer, orang yang mengubah arah permainan Menurut saya, para pengusaha yang memiliki kans sangat kuat untuk mengubah arah permainan pandemi ini Dari halangan menjadi tantangan, dari masalah musibah menjadi berkah Kita semua pengusaha di Indonesia atau setidaknya di webinar ini berpikir sebagai game changer Saya yakin kita semua bisa melalui wabah ini dengan baik dan selamat Bapak, Ibu yang kami hormati, lalu apa syarat menjadi game changer yang baik? Setidaknya ada 3 syarat penting menurut kami Pertama, kemampuan untuk berubah dan beradaptasi Kita semua harus memiliki kemampuan ini dengan baik Kita harus memiliki mindset tumbuh, growing mindset Dan bukan mindset tetap, fake mindset Penyakit para pengusaha atau mereka yang merasa sudah sampai puncak kejayaan adalah mindset tetap Dan zona nyaman atau comfort zone Merasa di zona nyaman adalah kondisi yang berbahaya, anti masukan, anti kritik dan anti perubahan Alih-alih membentuk tim yang beragam, seorang pengusaha yang bermain set tetap Biasanya dikelingi orang-orang yang bertipe ABS Asal Bapak senang, janganlah seperti itu Di era disrupsi dan pandemi ini, sebenarnya ada begitu banyak peluang besar Namun hanya sedikit yang bisa menangkap peluang itu Jadilah orang yang sedikit itu Jangan terjebak dengan masa lalu Kesuksesan masa lalu, tetaplah masa lalu Jangan membuat kita terlela Yang lalu biarlah berlalu Kalau sudah mencandangkan sesuatu Jangan berhenti sampai berhasil Sepuluh kali jatuh, sebelas kali kita bangkit Bapak Ibu yang kami cintai Kalau berbicara soal tekad baja ini Saya ingatkan kisah Thomas Alva Edison Orang yang mengingat kita sebagai ilmuwan Ada juga yang mengingatnya sebagai pengusaha Kalau saya mengingatnya sebagai orang yang pantang menyerah Meskipun harus mencoba seribu kali Sampai meninggalnya 1931 Tak kurang 2332 penemuan telah ia patentkan di seluruh dunia Namun dari ribuan penemuan yang telah Edison hasilkan Tiga di antaranya tercatat menjadi yang paling terkenal Dan mengubah hidup manusia Yaitu lampu pijar, fonograf, dan kinetoscope Sarat kedua game changer adalah pantang menyerah Semangat, tekun, gigih Dalam buku berjudul Great Karangan Angel Duckworth Dijelaskan dengan gamblang Bahwa bakat bukanlah kunci seseorang untuk menjadi sukses Melainkan kerja keras, fashion, tabah, dan kegihanlah Yang membuat seseorang menjadi sukses Sarat ketiga adalah kemampuan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik Dengan berbagai pihak Kolaborasi adalah kunci keberhasilan kita Baik untuk usaha kita maupun menanggapi pandemik ini Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri Oleh pemerintah atau profesi tertentu saja Tapi kita semua tanpa kecuali Kita harus kompak dan bergotong royong melawan COVID-19 Musuh atau lawan kita bukanlah pemerintah Bukan juga apart negara Tetapi virus corona Itu yang harus selalu membuat kita waspada dan berhati-hati Selama pandemi ini Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mengalami perlambatan 0,56% Pada Triliun 1 2020 Akuponsi hotel pernah di bawah 9% Banyak pegawai dirumahkan omset UKM sempat turun 70% Sebagian besar usaha dimawal tutup selama masa PSBB Olderun driver OJOL pernah turun 50-80% Data di Snackertran dan NRZ 272.333 pekerja dirumahkan Dan 50.891 kehilangan pekerjaan COVID-19 ini mengingatkan ekonomi Jakarta berbasis konsumsi turun Sebagai Pemprov Jakarta banyak hal yang sudah kita kerjakan Dalam menangani dampak ekonomi COVID-19 ini Seperti relaksasi perizinan dan relaksasi kredit melalui bank DKI Sebanyak 1.859 UMK sebesar 380 miliar Relaksasi pembayaran retribusi dan bantuan sosial bagi UMKM Tapi sekali lagi semua itu tidak cukup tanpa kerjasama dan dukungan pihak-pihak lain Makanya apa yang saya sampaikan di depan jauh lebih penting Yaitu mindset game changer Kita harus benar-benar kita resapi Demikian juga semangat pantang menyerah sebagai pengusaha dalam menghadapi pandemi ini Demikian beberapa al-sambutan saya kami sampaikan Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan Semoga semuanya tetap selamat, sehat, dan sukses melewati pandemi ini Dan meraih keberkahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih